Intro Kita harus bangga dan berterima kasih sekali kepada Isayna Semam Bin Zaid Karena itu pengakuan, penting pengakuan penghargaan yang tinggi kepada Indonesia Sebab tidak banyak nama-nama yang ada jalan disini yang nama orang asing Seperti ada yang misal Raja Saudi, ada Perancis, dua tiga aja yang lain tidak ada Jadi kita harus bangga hal itu Nah sampai kenapa terjadinya penama Jalan Jokowi Dodo Tentunya ini langsung dari Isayna Isayna yang minta supaya dirubah nama jalan yang ada sebelumnya menjadi Jalan Jokowi Dodo Kemudian kenapa dia sampai itulah rasa penghargaan kepada Indonesia Kita senang aja ngobrol dengan teman-teman di Abu Dhabi Mereka juga bangga dengan nama itu Jadi orangnya Isayna bangga dengan nama itu Dan masjid juga menarik Jadi masjid ini, tadi ada masjid kecil Tepatnya Jalan Presiden dibongkar Namun dibuat bangunan masjid Presiden Jokowi Dodo Tadinya bahkan rencananya untuk seribuan Seribu duatuh seorang jamaah Tapi dirubah lagi sama Sayyid Muhammad Bizaid Untuk dirubah menjadi sekitar 2.500-3.000 orang Jadi lebih besar masjid ini dan mewah Jadi di Jalan Jokowi Dodo Ada masjid Jokowi Dodo Dan juga dekat masjid ini ada embassy yang baru Jadi satu lingkaran Paketnya di dekat-dekat semualah Nah kita harus bangga semua itu Alhamdulillah Dan tentunya seperti di Indonesia juga ada jalan MBZ sekarang Tidak juga membuat orang UI bangga sekali Tidak hanya di Jalan Jokowi Dodo Tapi di Indonesia juga ada jalan MBZ Jalan Jokowi Dodo